yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah riba semua kembali lagi bersama saya di ptk yang gue ganti namanya menjadi magic talk show aja ya karena gue suka mungkin atau lebih simple so kali ini mungkin teman-teman bisa baca judulnya sendiri ya kita membahas game yang sangat baik di awalnya bisa dibilang perfect ya tapi mempunyai player yang tingkat intelektualnya di atas rata-rata so langsung aja inilah kondisi point blank 2020 Jane killer Jane killer Jane killer seluruh dan lebih lanjut ke inti utamanya ya point blank atau disingkat PB itu gue kena saja kelelas 5 SD gue masih bocah banget gitu ceritanya gue ke warnet terus diperlihatkan game yang seru yang bisa menghubungkan beberapa player dengan player lain bisa dibilang sih ini game online pertama gue pada saat saat PB itu masih diperlihatkan game school gue main PB sampai kelas 3 SMP bisa bayangin gak tapi gue itu sudah diperlihatkan gue itu udah habiskan duit berapa duduk di warnet berapa jam untuk main PB2 sih nah semenjak gue SMA nah semenjak gue SMA gue merasa ingin main lagi PBM gitu loh dan betapa kagetnya gue ternyata PB itu pindah forum malah ke Garena tapi berita buruknya akun kita yang di game school itu malah tidak bisa terpakai lagi jadi para player harus mulai lagi dari awal but banyak juga yang mendukung hal tersebut karena adanya fitur yang ditambahkan itu lu hanya main 3 jam atau main lama lu udah dapat senjata karakter atau item dan tergantung event-event lagi yang akan datang well ini banyak didukung banget gitu sama si player karena banyak banget player yang ada di warnet gitu yang susah melakukan top off karena uangnya rendah atau low budget gitu jadi didukung banget hal seperti ini nah setelah itu karena masa Garena udah habis maka PB pindah lagi ke Zepeto awalnya gue senang dimana Zepeto ini malah memperbaiki kesalahan sebelumnya dimana pihak Garena dan Zepeto itu bersepakat untuk memindahkan akun ke Zepeto maksudnya begini akun kamu yang ada di Garena lu bisa hubungkan lagi ke forum Zepeto tanpa mengulang game lain dari awal lagi mikasisme senjatanya masih sama lu main berjam-jam doang lu bisa dapat senjata item dan karakter tanpa melakukan top up jadi seperti itu jadi well ini sangat bagus ya kesalahan yang sebelumnya itu diperbaiki lu tidak harus mengulang dari awal lagi tapi lu bisa lanjutin gitu eh tapi eh tapi ikut dong ada salah satu player yang mungkin gue sebut bukan player ya yang punya tingkat kecerdasan di atas rata-rata ya mungkin kalau dihitung IQ nya itu IQ nya 1999 atau 2007 like nya sabar punk dimana orang ini malah membuat cheater di game ini gitu dengan menjualnya secara legal dan tidak sedikit juga pemain yang membuat cheater tersebut dimana elo sekali tembak doang mati room yang untuk main pisau eh ada malah pake assault rifle dan juga beberapa hal cheater busuk di dalamnya lu ibarat gini ya lu main GTA San Andreas tapi lu lawan CJ dan CJ nya pake cheat itu kan sama aja dengan si kampret gitu hal ini membuat gue sendiri jadi bosan main PB lagi ya percuma gue beli cash skill ditingkatin usah segala karakter senjata maupun hitam tapi dapat lawan yang skill nya mendownload gitu atau cheater dari pihak Zepeto atau game udah berusaha juga ya untuk mengatasi perbuatan si kampret ini gitu dengan memunculkan adanya patch hacking atau report di dalam forum websitenya resminya tapi tetap aja ya makin ada aja yang beli gitu dan makin ada aja yang pake gitu cheat pb ini dan cheat pb ini juga selalu dijual dan selalu melakukan setiap hari gitu loh so mungkin itu aja ya untuk talk lo ini atau magic talk show kali ini menurut gue kalau dari pihak Zepeto atau GM itu tidak melakukan tindakan yang lebih baik atau lebih rinci lu siap-siap aja game glue maka ditinggal oleh beberapa player cheater dan move on ke game battle royale maupun game mobile karena game pb playernya makin dikit sampai sekarang disebabkan karena beberapa warnet yang tutup karena sepi gitu ditambah cheater pula ya kan kurang sempurna apa lagi gitu ya jadi menurut gue semoga game ini berkembang ya dan cheaternya untuk semua game online dan pengguna cheater kalau lu mau pake cheater main game offline jangan game online ya so itu aja saya atas nama mama Yusuf dari magic game show selamat tinggal selamat malam pagi siang sore bye-bye